Bismillahirrahmanirrahim Bapak Walinya Oke Pak Kemudian Ini rencana mau nikahnya Tanggal Tanggal 3 ya Pak Rencananya Tanggal 3 Bulan 9 ya Artinya hari Sabtu Malam Minggu DRT 02 Lebuh Punggur Nah kan ini yang Teleponan Tanjung Pauh Tanjung Pauh Tanjung Pauh Tapi namanya betul ya Alikurnyawan ya Tanjung Pauh Nah Ini kan begini Berkasnya ini kan Baru masuk Jadi Pak Yang perlu saya jelaskan Sekarang ini Adalah Bahwa Pendaftaran Pernikahan itu Sesungguhnya Itu kan harus 10 hari Sebelum nikah Nah ini kan Hari ini baru masuk Kemudian Sekarang hari Kamis ya Kamis Jumat Sabtu Tinggal 3 hari Artinya Tidak bisa kami Nginputnya Di aplikasi itu Jadi Makanya Aturannya itu kan Aturannya itu kan 10 hari kerja Dan 10 hari kerja Itu tidak masuk Sesungguhnya Sabtu Minggu Jadi barangkali 12 hari Baru Ini kan ditetapkan dulu Hari pernikahannya Sementara Di model N Yang dikeluarkan Kepala Desa ini Ini kan tanggal 31 Nah tanggal 31 Berarti kemarin Baru dikeluarkan Nah jadi Inilah makanya Tadi malam Datuknya ya Namun Pak Iskandar ya Tadi malam itu Makanya perlu Saya Saya beritahu Artinya kita Runding Nah dirunding itu Dalam artian Persyaratan Yang kurang ini Nah disini Saya kan Tidak mau lagi Pak Begitu setelah Akad nikah Nanti buku nikahnya Langsung selesai Aduh kira-kira Anu pertanyaan Bapak Nah artinya Nanti Kita lengkapi Nanti kumpamu Itu rekomendasi Dari camatnya Dispensasi camat Namanya Kalau kurang 10 hari itu Aduh dispensasi camat Nah nanti kita coba Andukkan lah Tadi sebenarnya Pak camat Lalu kesini tadi Jadi itu Nanti kekurangannya Jadi Maksud saya Pak Kan begini Saya Nggak Begitu selesai Nikah itu Ijakobol itu Seserahkan buku nikahnya Jadi Nggak Betili-tili Maksud saya Nanti yang Mengijabkan siapa Pak Bapak sendiri Jadi bimbing Bimbing ya Ini anak Anak pertama Anak pertama ya Aduh Bapak punya buku nikah Emaknya meninggal Saya boleh nanya Pak Boleh ya Dulu Kiro-kiro Setelah Bapak nikah itu Pak mohonnya Bapak hari ini nikah nih Kemudian beberapa bulan Kemudian baru Dia lahir gitu Kiro-kiro Dulu Berapa Lama Pak Dua tahun lebih Dua tahun lebih Nikah tahun 99 Nikah tahun 99 Ini lahir 2003 2003 Oh ya Lah Oke Nggak jadi masalah Ini mohon maaf Saya bertanya itu Pak Mohon maaf Mungkin Bapak Tahu tujuannya Nah Karena sekarang ini kan Masalah wali Ini kan harus Memang betul-betul Kitu kajinian Nyo aduh Kadang-kadang Begini Orang ini Pak mohonnya Setelah nikah Kemudian Nggak aduh Sekitar 5 bulan 6 bulan Cuman Setelah nikah Itu anak lah lahir Artinya apa disitu Artinya Berarti kan Si perempuan ini Hamil duluan Kan gitu Nah kalau model itu nanti Kan Artinya Harus berwali hakim Maksud saya Makanya tadi saya tanya Seperti itu Kalau Bapak nikah Tahun 99 Kemudian Anak lahir Tahun 2 2003 ya Eh Empat tahun tuh Udah kurang lah Oh memang Nggak lama dulu ya Baru dapat ya Nah Nah Jadi begitu Sudah tuh Ibunya meninggal Sudah lama meninggal Sudah ya Sudah berapa tahun Kalau nggak salah Tahun 2011 Sampai 2012 Oh gitu ya Sudah lama ya Sudah nikah lagi pak Belum Hah Amal Sudah 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 itu Berakhir pulak Yang jelas urus lah Sudah itu baru awak pulak diurus Karena lagi mudah Tengok Nah jadi begitu Nah artinya maksud saya Inilah yang perlu kita sepakati dulu pak Sebenarnya belum Tidak boleh nikah Harus kita tunda Kalau memang kita hitung harinya Kita hitung harinya Berarti nanti Sekarang tanggal 1 Hari ini baru masuk Nah jadi Sekitar tanggal 12 nanti baru bisa nikah 12 hari lagi Setengah bulan itu Tuh dia Tuh kadang-kadang Bapak belum apa-apa Untuk nambah undangan Berkas belum masuk Undangan lah Cuma itu Jadi gitu Banyak yang udah tau Banyak yang udah tau daripada tau ya Oke lah Jadi ini nanti Perseratan nyoba yang perlu kita lengkapi ya Yang perlu kita lengkapi Yang penting sekarang ini Saya jelaskan sesuai dengan Peraturan yang ada Bahwa Seminimal-minimalnya 10 hari kerja Pendaftaran Masuk Pendaftaran Pendaftaran keendak nikah itu Baru nanti Karena banyak proses yang akan dilewati Nah banyak Perseratan yang Perlu dianukan Yang Dilingkapi Jadi makanya Sangat penting sekali Karena Suscatin termasuk Kursus calon pengantin Kursus calon pengantin ini Itu Minimalnya 6 kali Nah coba 6 kali Bapak Begitu Karena kamu sudah pernah nikah Belum kan Sudah pernah Berarti pengalaman dalam membina rumah tangga Belum ada kan Belum ada Makanya Nanti kami kasihkan Materi Bagaimana menjalankan rumah tangga yang baik Kemudian Nanti Bagaimana menjaga Kesehatan bayi Bagaimana menjaga Kesehatan Kehamilan Kemudian nanti Bagaimana cara Supaya Jangan Apa katu kita Orang tebu itu Jangan anak bertete Setahun sekali Lahir anak Kan gitu Mabuk Dek ngurusnya Nah jadi tentu Itu siapa yang punya Gawih itu nanti Orang BKKBN Nah jadi gitu Kemudian bagaimana Cara nanti Kumpamonya hidup Bermasyarakat Beda Barangkali Di Bukit Bakar Sano Dengan di Tanjung Pauh Itu Cara orang berbeda Nah jadi ini Nanti akan kita kasih tau Nah siapa yang kasih tau itu Itu adalah Orang-orang adat Lembaga adat Kecamatan Nanti yang kita Kano Kemudian Bagaimana nanti Supaya Mendapatkan Apa namanya Rejeki yang halal Kan gitu Mabuk Karena jangan Mabasing Nggak Kegi Mabuk Ngasih makan Istri Dengan anak Nah itu Siapa nanti Yang akan memberikan Materi itu Itu mungkin Yang akan memberikan Materinya itu Adalah Ketua MUI Nah kemudian Bagaimana Bagaimana nanti Supaya kita Bisa Melaksanakan Kegiatan Keagamaan Kemudian Bagaimana Supaya Kita Rajin Beribadah Dan segala macam Itu nanti Penyuluh Penyuluh nanti Yang akan Penyuluh itu Nanti akan Memberikan materinya Bagaimana nanti Supaya rumah tangga Itu menjadi rumah tangga Yang Sakinah Mawadawarohma Ini materinya Nanti akan Diberikan oleh Kepala Kauhanyo Atau penghulunya Jadi begitu Dia makanya Sampai enam kali Nah artinya Kalau anggaplah Ini sekali Kamu kesini Sudah nikah Kamu harus kesini Cukup lagi Nah ini dia tuh Jadi begitu Nah makanya Perlu Sepuluh hari itu Itu sungguh Kenapa Dilaksanakan Seperti itu Supaya nanti Rumah tangga Kamu itu Memang betul-betul Menjadi rumah tangga Yang utuh Jadi Tidak terjadi Perceraian Kemudian Bagaimana Kalau ada masalah Cara menyelesaikan Masalah Itu nanti akan Diajarkan Bagaimana Suami Nanti Melaksanakan Kewajibannya Bagaimana Istri nanti Melaksanakan Kewajibannya Jadi seperti itu Nah Dengan demikian Maka nanti Kamu Menjalankan Rumah tangga Itu akan matang Itulah tujuan Pemerintah Supaya jangan Model-model Yang kita tengok Di TV itu Nikah sebentar Itu lah Bacarai Pula Kan itu Kan ada Banyak model Di TV itu Kita tengok Buat konten Oh buat konten Buat konten Youtube Iya Iya Kawancara Jadi Buat konten Youtube Padahal Itu berarti Sama saja Mempermainkan Rumah tangga Kan gitu Padahal Yang diinginkan Oleh pemerintah Sekarang ini Bagaimana Kehidupan Rumah tangga Itu utuh Kemudian Nanti jelas Bagaimana Supaya mendapatkan Anak yang soleh Anak yang baik Kan gitu Itu yang kita inginkan Pak Nah Jadi Materi-materi itu Nanti sesungguhnya Yang akan Diberikan Kepada Kamu berduo ini Supaya nanti Rumah tangga Kamu itu matang Rumah tangga Kamu itu berjalan Dengan baik Kita ini kan Kalau dapat Kalau dapat Kita ini Apa namanya Pak Yang memisahkan Itu tembilanglah Iya dapat Model Bapak Dulu Pak Monyo Dengan istri Pertama Kan seperti itu Karena meninggal Berpisahnya Karena meninggal Alah ajal Sudah dapat Lagi dikitu Tapi tiba Di istri Kedua Meleset ya Lama kemarin 9 tahun Jadi Akhirnya Meleset ya Itu karena Mungkin jalan Di dalam itu Karena belum Diaspal Jadi banyak Jalan tanah Jadi agak licin Akhirnya itu Meleset Nah jadi begitu ya Supaya ini Kita pahami Betul Jangan nanti Salah Anggapan Oh orang kantor KUA Mempersulit Nikah Tidak Tidak Ada solusi Solusinya Nanti Ya Jadi itu yang penting Ya saya sampaikan Kepada Sudara berdua Supaya dipahami Dan ini nanti Akan dilanjutkan Materinya Terlebih dahulu Itu nanti Dari penyuluh-penyuluh Kita ini Ya Itu barangkali Pak Yang perlu Saya sampaikan Jadi Dari saya Itu dulu Kemudian Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih